Intro Warga Dusun Ketapang Desa Sukora Harjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dibuat geger dengan penemuan sosok mayat tanpa busana di perkebunan tebu Kamis 5 Januari 2023 Sampai saat ini mayat tersebut sedang dibawa ke rumah sakit oleh tim Inavis Polres Malang untuk dilakukan identifikasi Penemuan mayat pertama kali dilaporkan oleh Selamat Mulyadi pekerja roges tebu di perkebunan Menurut Selamat kepada SuryaMalan.com saat itu ada wanita pekerja roges datang kepadanya Bilang jika di tempat rogesnya itu ada mayat kebetulan Selamat juga pekerja roges tebu tetapi agak jauh dari TKP Selamat mengatakan wanita tersebut memberitahu dirinya lantaran ia ketakutan karena saat itu sedang sendirian Mengetahui hal tersebut Selamat langsung menuju ke TKP dan memastikan apa yang dikatakan oleh wanita tersebut Ia melihat memang benar ada sosok wanita tanpa busana dengan kondisi badan tinggal tengkorak Ia tidak bisa memastikan mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan Saat itu juga Selamat pergi ke perangkat desa untuk melaporkan kejadian itu Sementara itu Kepala Desa Sukora Harjo Sujanto mengatakan pihaknya menerima laporan dari Selamat Sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat siang Seketika Sujanto menghubungi petugas kepolisian untuk mendatangi lokasi kejadian Pada pukul 1 siang petugas kepolisian Polres Malang, BPBD Kabupaten Malang serta Tarunasiaga Benjana Kabupaten Malang mendatangi lokasi kejadian Dari pantauan wartawan surya malang.com di lokasi kejadian Sekira pukul 2 siang waktu Indonesia Barat Mayat sudah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibawa ke rumah sakit oleh tim inakis Polres Malang Sedangkan TKP dibatasi dengan garis polisi untuk proses selanjutnya Menurut Sujanto, belakangan ini pihak desa tidak menerima adanya laporan kehilangan warga Terima kasih telah menonton!